Intro Nama ku Asep Aku seorang driver ojol Yang berasal dari daerah Ciparai Biasanya Aku mencari orang Orderan di tengah kota Bandung Hampir setiap hari Dari siang sampai malam Aku mencari orang Orderan dengan mobilku itu Sampai Aku mengalami Kejadian ini Kurang lebih beberapa bulan yang lalu Ketika itu Aku mendapatkan orderan Dari seorang perempuan Titik jemputnya berada di sekitar daerah Dagu Dan Titik antarnya Ke daerah Ciparai Bisa dibilang cukup jauh Namun Karena sekalian arahku ulang Aku iakan orderan itu Dan mulai menjemput Perempuan Yang bernama Sebut saja Dewi Sampai di titik jemput Kulihat penumpangku itu Ternyata Dalam keadaan hamil Aku lalu membukakan pintu Untuknya Dan dia pun masuk Duduk di Jok tengah Perutnya terlihat Sudah besar Telah Setelah masuk Mobil pun melaju Menuju titik antar Ke daerah Ciparai Saat itu Sekitar hampir jam 7 malam Dimana kondisi jalan Sedang ramai Dan Cukup padat Di tengah perjalanan Penumpangku itu Memintaku menepi Ke salah satu puja sera Yang Ada di depan Katanya dia ingin Membeli sesuatu Aku pun menyiakan Dan menepikan mobilku Di puja sera itu Setelah Aku parkirkan Penumpangku itu Turun Dan masuk Ke area puja sera Sedang aku Menunggunya Di dalam mobil Sambil menunggu Aku membuka Handphone Dan melihat-lihat Mustagram Sampai Ketika aku lihat lagi Ke arah Puja sera Penumpangku itu kok Tidak ada Aku perhatikan kiri Kanan Aduh Ini jangan-jangan Kabur lagi Buru-buru Aku turun dari mobil Setelah itu Aku masuk ke area puja sera Untuk melihat-lihat Untuk melihat-lihat ke sekitar Perempuan ini hamil cukup besar Jadi tak mungkin tidak terlihat mencolok Bahkan aku sampai menanyakan Ke Orang-orang di sekitar sana Apakah melihat Perempuan Hamil yang cukup besar Masuk ke sini Dan memakai Duster Lalu Kardigan berwarna gelap Namun Setiap orang yang kutanyakan Mereka menggelengkan kepalanya Tidak tahu Tidak melihat Ah Siang Meleng dikit Kabur tuh Ah Sebelah Aku pun kembali ke mobil Dan ketika menuju ke arah mobil Eh Kulihat dari luar Penumpangku sudah berada di dalam mobil Duduk di kursi Belakang Memang saat itu Aku tidak mengunci pintu Ketika aku masuk ke ruang Pujasera Guru-guru aku masuk ke dalam mobil Eh Teh Teh Udah dari Pujaseranya Dia hanya mengangguk Ya udah Kita lanjut jalan Aneh Aku lihat dia membawa Keresek makanan atau Barang yang dia beli di Pujasera Syukurlah Syukurlah Dugaanku salah Kukira dia akan kabur Ternyata tidak Aku cukup panik Kalau dia kabur Karena pembayarannya Dia menggunakan cash Perjalanan pun berlalu Selama perjalanan Perempuan itu hanya diam Sesekali melihat ke arah luar jendela Dan aku pun Segan untuk menyapainya Singkat cerita kami sampai di daerah Dayakolon Jalanan Jalanan kala itu sudah sepi Hanya beberapa kendaraan saja yang melintas Padahal baru jam 8 malam Tumben Dan Tiba-tiba Perempuan itu bertanya pada aku A Cium bau aneh gak? Kayak Bau bangke Iya sih Bau Kayaknya Sampah bekas banjir kali ya teh Kemarin kan hujan besar disini Bukan deh A Kayaknya Baunya dari belakang Dari belakang Aku pun coba Mengendus-gendus lagi Menengokan sedikit kepalaku ke belakang Iya sih Baunya dari Dalam mobil Dan sepertinya Dari arah belakang Saya buka aja teh jendelanya Aku pun membuka Sedikit kaca jendela Agar bau-bau itu Hilang terbawa Angin keluar Aku masih terus Menyetir Menuju titik tujuan Aku lihat sih 18 menit lagi Sampai di titik tujuan Namun di tengah perjalanan Aku merasa Mendengar Atap mobilku Seperti kejatuhan sesuatu Yang cukup besar Karena suaranya Keras Penumpangku pun Di belakang Sepertinya mendengar Hal yang sama Teteh denger juga teh Dia menganggung Mungkin kayaknya ada Buah Jatuh dari pohon Nimpa mobil Gak apa-apa teh Tenang Aku coba Mendenangkan penumpangku Aku mempercepat Tajuh mobil Hingga Sampailah Di salah satu Lampu merah Di sana Membuat mobilku Berhenti Kondisi perempatan Lampu merah Saat itu Hanya ada Mobilku Dan tiga motor Yang juga sedang Menunggu Lampu merah Karena sudah Berada di jalan besar Saat itu Aku tidak berpikir Yang aneh-aneh Sampai Astaga Di sebelahku Tiba-tiba saja Ada pengemis Yang menjelurkan Tangannya Masuk ke dalam Mobil Yang kebetulan Saat itu Kaca mobil Sedang kubuka Pengemis itu terlihat Sangat kumal Rambutnya berantakan Bajunya Lusuh hitam Dan wajahnya terlihat Sangat Kurus Tua Dan Pujat Punten 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 Menuju Taya Punten Aku pun menolak Memberikan Karena saat itu Memang Kebetulan Sedang tidak ada Receh Namun Pengemis itu Terus Terus Meminta Dan Tangan Tangan yang terjulur Masuk ke dalam Mobil Terlihat Menunjuk-nunjuk Penumpangku Yang berada Di belakang Penumpang Yang ada Di belakangku Terlihat Panik Menepuk-nepuk Jogku Seakan Beri syarat Untuk Menutup Jendelanya Karena Pengemis itu Sudah Terlihat Sangat Mengganggu Aku pun Segera Menutup Jendelanya Namun Tangan Pengemis itu Menghalangi Menghalangi Jendela Bahkan Ketika Aku tutup Pengemis itu Menahan Jendelanya Agar Terus Terbuka Dan Seketika Tiba-tiba Tercium Bau Busuk Seperti Bangkai Menyeruak Berasal Dari Orang Itu Sambil Terus Menunjuk-nunjuk Penumpangku Yang berada Di belakang Kini terdengar Suara Pengemis itu Terkekeh Seperti Tertawa Dan Kini Tertawanya Terdengar Seperti Seorang Perempuan Ramu Ceng Berantakan Kini Terasa Lebih Pajang Dari Sebelumnya Iya Sosok Pengemis itu Berubah Wujud Menjadi Sosok Perempuan Dengan Pakaian Lusus Serba Hitam Dan Kini Wajahnya Pun Terlihat Seperti Nenek Dengan Mata Yang Hitam Membelalak Sambil Terus Menunjuk-nunjuk Dan ketika Kusadar Sosok Itu Menunjuk Perut Penumpangku Penumpangku Berteriak Historis Sosok Kuntilanak Hitam Menunjuk Perutnya Dan Ingin Anak Yang Ada Di Dalam Perut Perempuan Itu Reflek Aku Gas Mobilku Namun Sosok 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 Itu Masih Masih Berada Di Di Pintu Mobilku Seakan Melayang Terbang Mengikuti Mobilku Maju Terdengar Kini Suara Sekikikannya Yang Terus Menggema Di Telingaku Aku Buru-buru Tutup Kacau Mobil Tidak Tidak Peduli Sosok Itu Masih Berada Atau Tidak Yang Jelas Aku Tidak Lihat Ke Arah Spion Atau Manapun Aku Fokus Terus Menjauh Dari Tempat Itu Sampai Kami Pun Sampai Di Lokasi Pengantaran Penumpaku Yang Nampak Pucat Duduk Dengan Nafas Yang Terengah Nengah Aku Penung Bopongnya Turun Ternyata Dia Sampai Di Rumah Orang Tuanya Penumpangku Berkata Apakah Aku Tidak Apa-apa Kau Biar Tidak Apa-apa Orang Tua Perempuan Itu Pun Bertanya Kenapa Apakah Ada Yang Terjadi Selama Perjalanan Aku Akhirnya Menceritakan Apa Yang Terjadi Perempuan Itu Bilang Dia Pun Lupa Memakai Panglai Yang Biasanya Dipakai Orang Orang Hamil Untuk Terhindar Dari Hal-hal Seperti Itu Ketika Sedang Hamil Memang Seringkali Ada Sosok-sosok Yang Tertarik Meminta Isi Yang Ada Di Dalamnya Hamit-hamit Jabang Bayi Semoga Hal Seperti Ini Tidak Menimpa Kalian Selama Perjalanan Pulang Dari Sana Buluk Kuduku Tanti Intinya Berdiri Merinding Sebuah Kejadian Yang Tak Terduga Dan Sepertinya Sosok Tersebut Sudah Ikut Dengan Perempuan Itu Dari Daku Karena Aku Ingat Ketika Itu Ketika Aku Menjemput Dia Menunggu Di depan Sebuah Pohon Yang Sangat Besar Dan Rindang Dan Mungkin Sosok Itu Berasal Dari Pohon Itu Pohon 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 Terima kasih.